what's up guys, welcome back to my YouTube channel again and again balik lagi sama gue Gisanjul Vikar ya di video gue kali ini, gue akan ngebahas move to Android ke iOS jadi ini cara mindahin kalau kalian yang mau beli iPhone baru dan kalian pengguna Android sebelumnya kalian bisa dengan menggunakan move to iOS ini ke iPhone dengan mudah banget dan pastinya data kalian pindah juga ke iPhone ya oke, kayak gimana sih caranya memindahkan Android ke iPhone kalau kalian ingin ganti iPhone dari Android kalian ya caranya seperti ini, so langsung aja simak video ini yang gak selesai check this out guys oke, sebelum melanjutkan ke video kalian subscribe dulu channel ini dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi ya oke, step pertamanya adalah kalian ke Android kalian dulu kalian download dulu nih aplikasi move to iOS kalian bisa search juga atau kalian bisa klik di deskripsi yang di bawah untuk cepatnya dan ini kalian download ya di Android kalian kalian harus download ini move to iOS karena gue udah download, kita tinggal open aja nah pastikan juga Android dan iPhone kalian koneksi jaringan oke nah disini kita setup iPhone yang Android tinggalin dulu nah kalian setup iPhone seperti biasa sampai connect ke WiFi aja nah setelah koneksi jaringan dari iPhone kalian kalian tinggal ke Android lagi ini biarin aja dia lagi loading kalian klik continue lalu kalian pilih agree disini paling bawah disini low akses ke kalian, low aja low disini ya low aja pokoknya low-low aja udah jangan ada yang dideni low aja, setelah itu kalian next disini ya nah enter code, sabar kita ke iPhone lagi setelah kalian setup, pada saat ditampilan seperti ini oke, pokoknya kalian tinggal setup seperti biasa ya next next aja nah setelah tampilan seperti ini kalian pilih move data from Android oke, nah setelah gitu kalian pilih continue nah kode yang di iPhone kalian masukin di Android oke, 3, 5, 6, 5, 11 setelah masuk, dia akan langsung loading device use, connect, oke nah disini ada nih, ada icon kayak gini kalian pilih lalu connect nah, dia langsung connect successful di bawahnya ada tulisan ya, ini lagi proses langsung preparing oke, move dari Android ke iOS langsung nah setelah ini ada pilihan nih di Android kalian nih, transport datanya kalian next aja nah, dia lagi proses untuk pemindahannya nih dari Android ke iOS untuk foto-foto untuk aplikasi-aplikasi dia sudah sesuai seperti di Apple support bilang di website-nya atau di YouTube-nya dia bilang kalau selama aplikasi itu free dan compatible di region kita dia akan langsung auto-install di iPhone kalian dan auto-download juga ya jadi nggak langsung ke-install jadi pastinya auto-download dia akan langsung auto-download dan langsung auto-install karena kan dia akan download dulu di iOS-nya kayak gitu otomatik tapi downloadnya oke, ini lagi proses kita tunggu aja oke, ini sudah selesai ya transfer komplit nah, sebenarnya gue kasih penjelasan sedikit nih ternyata ini nggak perlu connect Wi-Fi keduanya jadi si iPhone ini yang nge-share semacam kayak hotspot gitu loh jadi dia disini nih kalau udah berubah jadi nanti tiba-tiba si Android ini connect ke hotspotnya si iPhone ini tiba-tiba gitu loh jadi memang cara kerjanya si Move to iOS tuh seperti itu bukan harus sama-sama connect Wi-Fi gitu loh oke, setelah ini kita done di Android ini oke aja oke, kita singkirin Androidnya sekarang kita ke iPhone ini transfer komplit juga disini langsung continue setup iPhone oke, nice nah, gue masukin Apple ID dulu ya sebentar ya, ini udah gue setup agree ya, lagi loading tunggu aja jadi nanti dia ngirim kode karena kartunya udah ada di iPhone ini jadi langsung masukin kode sendiri oke, ini express continue aja langsung ini keep your data oke continue screen time continue true tone display continue aja dulu continue aja nanti aja continue, continue continue, continue coba, coba, coba welcome to iPhone swipe nice nah, dia ada muncul pilihan seperti ini tandanya iyalah dia menanyakan mau gak add aplikasi yang ada dari Android ke iPhone gitu kan nah, ada muncul tampilan seperti ini kan seperti kalian lihat ya nah, ini kalian add apps aja dia nanti akan otomatik mendownload di iPhone kalian kita tungguin aja ya misalkan kalian yang mau langsung add apps tadi tadi kan kita udah add apps tuh tapi ternyata gak langsung jalan jadi ternyata kalian harus ke setting dulu nih Gmail-Gmail kalian kalian login dulu nih di setting biar dia bisa langsung auto add nanti kalian tinggal re-enter password seperti ini nah, nanti kalian tinggal masukin passwordnya kayak gitu guys nah, ini aplikasi-aplikasi yang ada di Android dan ini langsung ke auto ke install ke iPhone tuh, muncul-muncul satu-satu semuanya keren kan? mudah banget kan caranya? dan juga pastinya kontak-kontak pindah ya semua kontak pindah dan lainnya pasti pindah sih oke, pada auto pindah semua nah, ini aplikasi pada pindah langsung guys keren kan? mudah banget pokoknya nah, kalau udah kayak gini kalian tinggal nunggu aja nih sampai selesai dan udah siap dipakai iPhone kalian dan kalian sudah pindah dari Android ke iPhone kayak gitu guys mudah banget kan? overall, cara ini tuh memang udah disediakan sama Apple jadi, aplikasi Move to iOS itu memang udah dibuat sama Apple untuk mempermudah kalian pengguna Android yang memangnya pindah ke iPhone tapi datanya mau pindah juga dengan cepat pastinya menurut gue gunakan cara ini pastinya kayak gitu guys semoga cara ini membantu kalian mau maaf kalau misalnya sedikit ada kata-kata yang kurang jelas maaf dimaklum aja so, jangan lupa like video ini dan share video ini ke social media kalian dan jangan lupa pastinya subscribe channel ini agar selalu ada di YouTube so, see you next video bye-bye 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 bye-bye